Ambon ini adalah kota musik dunia Yang mengatakan itu siapa? UNESCO Ambon Cornset Hall Jadi sebuah tempat Dimana kita akan memiliki Sebuah fasilitas untuk Museum Musik Ambon Studio Musik Ambon Dan ruang temu komunitas musik di Ambon Musik 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 Ya bener-bener Langsung isi Musik 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 selamat menikmati yang hadir ya atas atusiasme pemuda Indonesia dan Alhamdulillah langsung saja kita sambut Bapak Andis Rasit Paswedan baik-baik ya yang mau foto-foto bisa nanti di akhir kayaknya udah 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 baik ini kebetulan masyarakat kota Ambon ini kan terkenal dengan Manis ya Ambon Manisi ya itu di dalam Manisi itu adalah nama Bang Andis jadi nanti di akhir sebagai Ambon Manisi dan Bang Andis kita anggap sebagai orang Ambon juga ya karena ada biasanya ada sebutan Ambon Manisi sehat banget terima kasih ya boleh disapa-sapa dulu Bang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa senang sekali bisa kembali ke Ambon dan siapa yang pilih lokasi ini bagus betul lokasi ini ini yang menjadi sebab kenapa orang-orang di Eropa sana datang sampai ke tempat ini keindahan yang luar biasa ya silahkan iya Bang jadi sebelum kita masuk ke menu utama kita teman-teman hari ini ada temuan kita yang akan menghibur kita untuk stand-up sebelum masuk ke oh udah ya langsung ya baik Bang mau ada stand-up? iya stand-up dulu, stand-up stand-up dulu, stand-up oke lanjut aja Bang teman kenapa ya kalau dibesak itu pedes-pedes ya karena biasanya Bang Anies itu selalu di asosiali sebagai capres yang omongannya paling manis jadi sengaja dibuat desak biar agak lebih pedis Bang tapi kalau di debat ada yang kena pedes ramai betul bunyinya baik Bang ini Abang udah ada di tengah-tengah pemuda-pemuda di Ambon ya ada bapak-bapak, ibu-ibu semua udah siap Bang? didesak Bang? siap kalau udah siap didesak teman-teman sekalian kita masuk ke segmen pertama gimana Anies? mod itu Bang ini udah bang Anies sekarang tinggal 29 hari menjelang penglihan Abang malah keliling Indonesia Timur nih Ambon sebagai satu-satunya per hari ini baru pertama kali Indonesia Timur desakan nih Bang Jawa itu kan selama ini dianggap sebagai kunci kemenangan jadi total keseluruhan 115 juta orang dibanding Ambon cuma 1,3 juta penduduk Bang abang memilih ke Ambon ada hubungan apa abang sama Ambon Bang? silahkan ada hubungan batin sama Ambon saya senang sekali bisa kembali ke Ambon dan kami punya banyak kegiatan di Maluku jauh sebelum saya berada di pemerintahan dan saya sering balik-balik waktu itu ke Maluku bahkan dia bilang kalau di tempat ini itu punya kesan tersendiri contoh waktu itu kita memiliki kegiatan namanya Indonesia majar mengirimkan guru-guru di pulau-pulau kecil yang guru-guru banyak tidak mau kesana kira-kira bukan guru-guru kesana nah saya tiba di Ambon waktu itu ini kota punya kesan tersendiri duriannya enak disini betul tidak? nah saya mau tanya apa yang mau bapak melakukan di Ambon? silahkan gak boleh omong-omong lagi gak boleh omong-omong lagi ya gini gini jadi kita melihat Indonesia ini sebagai sebuah negeri yang memiliki potensi luar biasa dan tidak boleh disamakan potensi dari satu tempat ke tempat lainnya setiap tempat memiliki keunggulannya ketuatannya begitu juga dengan kawasan Maluku dan Ambon disini memiliki potensi perikanan yang luar biasa luar biasa perikanan disini jadi kami melihat yang pertama kita ingin menjadikan Ambon sebagai pusat sebagai ibu kota industri perikanan Indonesia jadi jadi ini menjadi suki marketnya Indonesia disinilah pusat perdagangan perikanan disinilah pusat yang kita bisa sebut sebagai lumbung ikan nasional lumbung ikan nasional jadi ketika ini menjadi lumbung ikan nasional artinya apa kita harus kita harus laksanakan Ambon Newport menjadi kenyataan harapan itu sudah lama ada di awang-awang kita betul kan kita insyaallah ingin ubah supaya harapan jadi kenyataan kemudian kita juga ingin memastikan bahwa nelayan kecil akan tumbuh berkembang saya selalu sampaikan kita ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar jadi yang sekarang besar tidak usah takut dengan perubahan kita akan menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang yang dan kemudian artinya apa penyediaan solar dengan baik old storage untuk semua dan yang tidak kalah penting adalah bantuan kredit ringan untuk para petani nah itu satu yang kedua Ambon ini adalah kota musik dunia yang mengatakan itu siapa? UNESCO diakui oleh UNESCO karena itu kita ingin mengembangkan tempat dimana musisi seniman musik bisa tampil coba tunjukin ini siapin Ambon Cornset Hall jadi sebuah tempat dimana kita akan memiliki sebuah fasilitas untuk museum musik Ambon studio musik Ambon dan ruang temu komunitas musik di Ambon di Jakarta Alhamdulillah kami berkesempatan untuk membangun kembali Taman Ismail Marzuki dan sekarang menjadi fasilitas pusat kebudayaan yang boleh kita katakan kelas dunia dan terbaik di Indonesia bolehkah itu dibangun di Ambon? boleh kita ingin bangun yang setara tempat bagaimana kita bisa menjadikan Ambon kota musik dunia punya fasilitas kelas dunia nah kemudian yang tidak kalah penting barangkali nanti ke depannya kita juga ingin memajukan kegiatan olahraga di Ambon tapi intinya adalah satu Ambon menjadi ibu kota ibu kota industri perikanan Indonesia hidung dan fasilitas yang kelas dunia untuk sebuah kota yang disebut sebagai kota musik gitu terimakasih aplausi dulu teman-teman benar sekali bang jadi kita memang sempat di-prank ya soal Ambon Newport dan soal itu tapi yang yang dan yang terimakasih kita melihat nanti terimakasih terimakasih Terima kasih.